Sumber penuntun dalam kehidupan kita adalah firman Tuhan. Betul ya, gak akan semuanya boleh saudara. Tapi akan menuntun kehidupan kita, menegur kita, memberikan kekuatan pada kita, melarang kita untuk supaya kita jangan sampai jatuh saudara. Pada waktu kita menerima Tuhan Yesus, kehidupan kita diubahkan. Tidak hanya kita mengetahui, tapi kita juga mengenal dan kita juga mengalami Tuhan. Itu kerajaan saudara. Waktu kita bisa mengalami Tuhan, itu suatu hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan, musisa Tuhan, damai sejahtera, suka cita. Itu suatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Untuk bisa mengalami Tuhan saudara, kita perlu yang namanya komitmen. Setelah komitmen, kita perlu yang namanya disiplin rohani. Biarlah kehidupan kita dipakai oleh Tuhan. Supaya orang-orang bisa masuk ke dalam kerajaan saudara. Artinya orang-orang itu bisa mengetahui, mengenal dan mengalami.